Intro Ibu Yati dari mana Ibu? Dari Pontianak, Kalimantan Barat Dari Pontianak, iya Hari apa Ibu? Sampai di Kota Solo? Hari Jumat, pas Maghrib Maghrib, sudah sampai Kota Solo? Iya, sudah sampai di MTM malah Dari Pontianak sama siapa Ibu? Sendiri Ibu Yati dari Pontianak sendiri, saya saja mungkin tidak berani Ibu Itu berani ya, luar biasa Tujuannya apa Ibu? Kok jauh-jauh dari Pontianak ke Solo? Ini mengenal kajian dari radio atau? Dari radio Ibu Di Pontianak, didengarkan di Radio Karisma? Iya, di Pontianak ada Sejak kapan Ibu? Sejak bulan Januari 2013 ini, baru lima bulan Oh, baru lima bulan? Iya Terus kesannya apa? Ya Allah, saya senang sekali gitu Kok ada pengajian seperti ini? Ternyata selama ini saya itu salah gitu Saya kira selama ini saya sudah bagus, sudah betul Sudah banyak yang saya tahu, ternyata banyak yang salah gitu Dan saya bidnah-bidnah juga pernah lakukan sembah yang tasbih segala macam itu Setiap Ramadan itu diajak, ya saya mau gitu Pikir saya ya meminta keampunan dosa gitu ya Ternyata Berarti nanti Ramadan yang tahu di ini insya Allah sudah berubah ya Enggak lagi Alhamdulillah, ada kesempatan mulai berubah Ibu ini asli Pontianak atau bagaimana? Bukan, saya dari Sumatera Barat, dari Paryaman Ibu Jauh ya, jadi keliling nih ternyata Iya, keliling dari Padang, orang Awak, ada di Pontianak Ada di Pontianak, ada sudah 42 tahun Dan Ibu bisa mendalami agama orang Padang terkenal ya, religius gitu Jadi belajar agama tidak setengah-setengah katakan demikian Insya Allah Begitu mendengarkan kajian dari majlis tafsir Al-Quran Ibu menerima atau menolak atau justru merasa tidak nyaman? Bukan begitu, saya rasanya sih kok betul gitu ya Jadi selama ini padahal saya ngaji ikut pengajian itu selama 6 tahun ya Membaca Al-Quran, habis membaca Al-Quran nanti membaca Yasinan Terus Tahlil gitu Nanti ada lagi acaranya misalnya baca Barzanzi Terus motong-motong rambut setiap masa Barzanzi Kalau ada yang meninggal pun kita bacakan Yasinan Di Antonius ada sekatu kali membawakan Jadi orang-orang Antonius itu kan pada heran Kalau ada ngumpul-ngumpul baca Saya berpikir-pikir tapi sayang kasihan saya pikir Kok dibacakan Yasin ya Ini di padahal Yasin itu rupanya ada dua maksud Kalau Tuhan mau nyembuhkan sembuhlah Kalau Tuhan mau ngambil silahkan ambil Jadi kayaknya menjuru meninggal ya Tetapi nyetannya salah Seharusnya kita membacakan La ilaha illallah yang diajarkan Karena tidak lama malamnya ya beliau meninggal Ya Allah Ketika hati terbuka bahwa Ternyata ada satu kebenaran dengan dasar yang cukup jelas Itu bisa dipelajari ya Bu Dari Al-Quran dengan tafsir Mungkin Ibu dah hatamnya berkali-kali Tetapi memahami ayat demi ayat Justru dari pengajian ini Sejak kapan Ibu? 5 bulan ini? Iya 5 bulan inilah Jadi saya kalau ke pengajian itu bawa Al-Quran Dan saya tulis-tulis di Al-Quran saya Nah nanti Ibu juga bisa menerapkan Karena ini sudah 5 bulan Bergabung di sana setiap hari apa Bu? Setiap hari Sabtu Bada Asar Sabtu Bada Asar Di alamatnya barangkali Di Jalan Uraibawadi Jalan Jawa Gang Dandan Setia nomor 10 Setiap hari Sabtu Bada Asar Sabtu Bada Asar sampai hampir maghrib gitu Bapak Ibu kajiannya? Iya Bapak Ibu Dan setiap dua kali seminggu Maksud saya dua minggu sekali itu ada Ustadz dari Solo Bapak Doktor Abdurrahman Suparno Atau Bapak M. Nasir Ini ada nih Ustadz Abdurrahman Suparno Insya Allah Ini ada jemaah dari Pontianak Ustadz Iya dan Bapak Suparno mungkin kenal saya Karena saya duduk selalu paling depan Paling depan Berarti Ustadz Suparno juga mersani Ibu nanti pas sudah sampai Solo ini ada yang mau ditanyakan kepada beliau Ada yang mau ditanyakan Sudah siap Kalau Ibu memang ingin bertanya Nanti Ibu ambil posisi di dekat mikrofon ya Oh iya Biar nanti siap-siap untuk berjuang bertanya Alhamdulillah Insya Allah Inye-inye Baik ini untuk para mendengar Mohon maaf Ibu sebentar saya selesaikan Inye sebentar Ya baik saudaraku Waktu sudah tunjukkan Kukul 8 kurang 10 menit ya Saatnya saya harus segera akhiri dahulu Barangkali ada Ibu Yeti Ingin sampaikan kepada para pendengar di Pontianak Tidak usah takut ke Solo Biar sendiri juga saya bisa Meskipun umur saya sudah 62 tahun Saya berani Tuh Solo juga orangnya ramah Tidak diganti tidak apa-apa nih Tidak insya Allah Rela ikhlas Malah kalau misalnya Tidak ingin ramuh lagi Aduh Kedatang lagi ke sini ya Allah Insya Allah Sudah mudah ada rezeki saya datang lagi ke sini Kota Solo itu bagus Orangnya ramah Dan sangat bersih Menurut pendapat saya Dan ada pengajian Ada pengajian Saya bisa kenal Saya memang ingin lihat Bapak Ahmad Sekino Oh iya Nanti disaksikan Beliau ada di tempat Insya Allah sebentar lagi Rawo ya Bu Yeti Dinantikan saja Terima kasih Bu Yeti Atas kehadirannya Di pengajian ahad pagi Semoga kembalinya Ke kota Pontianak Selalu dalam lindungan Allah Insya Allah Amin Keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran Di kota Pontianak Iya saya kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Yeti